Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Hema. Selamat malam Mbak Dila. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Hari ini spesial dan kami ingin mengucapkan selamat hari perempuan sedunia. Semoga seluruh perempuan dan semoga seluruh makhluk berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Topik latihan kita malam ini adalah menemukan ketangguhan dan kesabaran. Kita akan dipandu oleh Pak Hema, Praktis Leader Tergar Indonesia. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada di layar? Teman-teman bisa ikuti ya. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kegiatraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, teman-teman. Untuk malam ini, saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Mungkin sekitar 10 atau 12 sampai 15 menit. Karena kita semua masih pemula, ada baiknya kita secara sadar mengurangi distraksi. Silakan senyapkan handphone atau gawai. Silakan tutup pintu kamar. Dan nanti sejalan dengan pertambahnya jam latihan, semua distraksi ini malah bisa menjadi objek pendukung meditasi kita. Kita persiapkan tubuh kita terlebih dahulu. Kuncinya hanya dua. Tulang belakang tegang, tapi tetap relax. Jadi tidak perlu tegang ya, teman-teman. Sebentar, ini saya mirip dulu ya. Kalau Anda duduk di kursi, pastikan kedua kaki menapak ke lantai. Ajak gitu ya. Yang duduk di bantal meditasi, Anda bisa bersilah, bisa menumpangkan kaki kanan di atas kaki kiri atau sebaliknya, atau bagi yang sudah biasa, bisa pakai posisi lotus. Kedua tangan bisa diletakkan di pangkuan, bisa juga diletakkan di bawah pusar, dengan posisi seperti ini, mempertemukan kedua ibu jari. Mata boleh dibuka bagi yang bisa, atau boleh dipejamkan. Tapi bagi yang memejamkan mata, kalau nanti badannya mulai goyang-goyang, atau tiba-tiba Anda melihat cahaya, langsung segera buka matanya. Sekarang kita tarik nafas melalui hidung, dan buang lewat mulut seperti ini. Kita lakukan sama-sama sebanyak tiga kali. Kita akan melakukan body scanning. Tujuannya adalah menyadari tubuh kita. Ketika bagian tubuh disebutkan, bawa kesadaran Anda pada bagian tubuh tersebut. Sadari tubuh Anda. Mulai dengan menyadari daerah kepala. Wajah. Leher. Bahu kanan. Bahu kanan. Bahu kiri. Area dada. Area torso. Pinggang. Pinggul. Gokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi. Paha kanan. Paha kiri. Tungkai bagian kanan. Tungkai kiri. Telapak kaki kanan. Telapak kaki kiri. Sekarang, kita beristirahat sejenak di sini. Beristirahat apa adanya. Tidak perlu melakukan apapun. Tidak perlu memblok pikiran. Tidak perlu mengubah emosi. Tidak perlu mengubah emosi. Tidak perlu melakukan apapun yang datang dan pergi dalam ruang kesadaran kita. Tidak perlu melakukan apapun yang datang dan pergi dalam ruang kesadaran kita. Tidak perlu melakukan apapun yang datang dan pergi dalam ruang kesadaran. Tidak perlu melakukan apapun yang datang dan berkipiran. Tak perlu mimpin занимjutkan ya. Tidak perlu melakukan apapun yang datang dan pergi dalam ruang kesadaran kita. Kalau di sekeliling Anda ada suara, sadari suara itu. Kalau sudah ada pikiran yang melintas, berbagai pikiran, amati saja. Kalau saat ini ada sensasi di tubuh, seperti rasa gatal atau pegal, perhatikan di mana rasa gatal atau pegal itu. Kalau Anda ingin cepat-cepat menggaruk atau berubah posisi, tidak perlu buru-buru, sadari keinginan untuk menggaruk atau mengubah posisi. Baru Anda benar-benar menggaruk atau mengubah posisi. Kalau tidak ada sensasi, juga tidak apa-apa. Sadar saja. Sekarang, kita akan mengamati nafas. Amati nafas yang keluar masuk melalui hidung. Amati nafas masuk. Amati nafas keluar. Amati nafas keluar. Kita stay di sini untuk mengamati keluar masuknya nafas. Terima kasih. Sekarang, amati ketika nafas masuk bagian tubuh mana yang mengembang. Apakah dada, apakah perut. Ketika nafas keluar, amati bagian mana yang mengempis. Apakah perut ikut mengempis? Kita stay di sini untuk mengamati bagaimana tubuh bergerak seiring nafas masuk dan nafas keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nafas kita terjadi secara alami. Tidak perlu dilambat-lambatkan. Tidak perlu dicepat-cepatkan. Bernafas normal apa adanya. Hanya mengapati gerak tubuh ketika nafas masuk dan keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. beristirahat apa adanya. Sadari apapun yang masuk dan keluar dalam ruang kesadaran Anda. Suara, pikiran, emosi, sensasi, nafas, amati saja. Yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka, tidak perlu lagi meditasi, tapi tidak hanyut. Beristirahat apa adanya. Sadar saja. Meditasi selesai. Bagaimana teman-teman? Terima kasih sudah tangguh dan bersabar untuk mengikuti latihannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hema. Silahkan Pak Hema, saya spotlight dulu ya. Oke. Thank you, Mbak Adila yang sudah memimpin kita semua ya, membuka latihan ini. Dan selamat malam buat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Dan kalaupun ada yang kurang sehat atau ada teman, anggota keluarga juga yang kurang sehat, kita doakan semoga mendapatkan jalan ketemu dengan dokter, ketemu dengan ahli kesehatan, ketemu dengan makanan kesehatan, atau obat yang pas gitu ya, supaya bisa segera pulih kembali. Oke, teman-teman. Malam hari ini topiknya adalah menemukan ketangguhan dan kesabaran. Kita hari ini akan berbicara tentang ketangguhan dan kesabaran. Apa sih yang menyebabkan kita mengangkat topik ini? Kita bisa melihat kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu yang ada di tempat kita, lingkungan kita, terus kemudian di kota, di negara, terus kemudian juga lebih luas lagi di seluruh dunia. Saat ini memang sedang menghadapi satu tantangan yang kata orang sih, ini satu tantangan yang belum pernah terjadi di era-era yang sebelumnya. Maksudnya begini, tantangannya ini bisa dikatakan cukup, variatif, luar biasa, tidak menentu, tidak bisa diramalkan, tidak bisa diprediksi. Contohnya apa? Contohnya kayak pandemi COVID-19 ini. Kemudian pemanasan global, kemajuan teknologi, yang belum pernah terjadi 10-20 tahun belakangan ini itu sungguh dasyat, luar biasa. Setuju ya? Terus kebelum lagi baru saja terjadi satu bulan terakhir ini adanya konflik negara Rusia dan Ukraina yang konon dikuatkan menjadi pemicu perang dunia yang ketiga. Ini yang kita nggak pernah mengalami perang dunia kedua, kayaknya ketika blok timur dan blok barat itu sudah damai-damai saja, kita kan berpikir, ah masa sih sampai terjadi perang lagi? Eh nggak tahunya, ada ini ya, ada kemungkinan bisa terjadi perang dunia yang ketiga. Kita bisa bayangkan kalau lemparan-lemparan nuklir itu gimana ini kejadinya. Ya, pandemi COVID-19 itu membuat banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Yang paling berat mungkin buat teman-teman yang kita kenal atau kemungkinan kita sendiri ada di antara teman-teman kita yang di sini itu mengalaminya ketika berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Bukan satu, ada juga yang langsung sekaligus dua. Itu satu kejadian yang sangat luar biasa. Yang nggak pernah kita bayangkan itu bisa terjadi kalau tidak ada pandemi seperti ini. Terus sebelum lagi, pandemi juga memporak-porandakan kondisi ekonomi. Banyak terjadi PHK dan lain sebagainya. Terus kita dipaksa untuk hidup dengan cara yang baru. Harus mau nggak mau harus pakai masker. Jadi itu juga satu hal yang perpergian dibatasi. Jadi ini merubah semuanya. Dan ketika itu kita tidak siap, memang ini bisa membuat kita menjadi stres, stres kemudian menjadi depresi. Ini banyak sekali yang terjadi. Ini yang disebut tantangan yang sangat luar biasa di era yang sekarang ini. Pemanasan global mencairnya gunung es di kutub utara di mana terjadi banjir. Musim kemarau dan hujan ini juga sudah nggak bisa diperhitungkan secara tepat lagi seperti zaman waktu 30-40 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi, anak-anak yang masih baru lahir sudah berhadapan dengan teknologi, sudah dikasih teknologi. Anak-anak ternyata lebih cepat dan lebih banyak informasi yang mungkin sebetulnya bukan menu mereka, tetapi mereka dengan mudah untuk menyerapnya. Dan ini juga satu tantangan buat orang tua sendiri, para orang tua yang menjumpai anak-anaknya umur 5 tahun, tapi kok sudah mengerti ini, mengerti itu. Itulah yang terjadi. Jadi serapan informasi karena kemacuk teknologi yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Tapi itu semua tidak bisa ditahan. Nggak mungkin kita mau menahan itu semua. Nah, teman-teman, bahwa kenyataan bahwa semua tantangan itu pasti membawa dampak dan konsekuensinya. Konsekuensi itu tidak bisa kita hindari. Suka tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapi. Setuju ya? Harus kita hadapi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana nih kita menghadapinya? Apakah dengan melawan atau menolak hal itu, kemudian kita bisa terbebas dari hal tersebut? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena semua itu di luar kontrol kita. Pandemi di luar kontrol siapapun juga. Kemajuan teknologi, mau nggak mau, tidak mungkin kita mengerem anak-anak untuk tidak berkenalan dengan teknologi. Jadi, tidak mungkin kita menolaknya. Dengan pasrah, yaudah, mau gimana lagi, tambah kita jadi banyak masalah. Kalau kita pasrah begitu, yaudah, mau diapakan, apa yang terjadi, terjadilah. Wah, masalah semakin bertambah banyak. Terus, dengan mengandalkan alat atau materi, apakah bisa kendala-kendala itu kita beli solusinya? Ternyata tidak juga. Uang tidak bisa membeli solusi. Uang tidak bisa membeli solusi. Terus, dengan menggunakan pikiran positif. Ini kalau dari sisi psikologi. Apakah bisa kita mencoba untuk menyangkal dengan embel-embel atau pelindung dibalik istilah berpikiran positif? Sering ini kita dengar. Cobalah untuk berpikir positif. Cobalah untuk berpikir positif. Semakin kita memaksa diri kita untuk berpikir positif, justru bertambah masalah di dalam diri kita. Itu seperti pemwaktu. Sewaktu-waktu bisa meledak. Misalkan kita kehilangan pekerjaan. Berpikiran positif. Mungkin ini adalah satu ujian. Nanti pasti kita dapatkan gantinya. Tapi anak-anak ini butuh makan, butuh uang sekolah. Kalau kita hanya seperti begitu, lama-lama itu bisa menjadi bumerang. Perpikiran positif seperti itu. Jadi sepertinya kita menyangkal kenyataan yang terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka sikap kita untuk menghadapi hal seperti ini tidak lain, kita harus tangguh dan sabar. Kita harus tangguh dan sabar. Tidak ada jalan lain, teman-teman. Kita dalam menghadapi ini harus tangguh dan sabar. Apakah dengan tangguh dan sabar kemudian kita bisa dapat solusinya? Kita akan bahas nanti. Apakah otomatis hanya dengan tangguh dan sabar, terus kemudian solusi langsung muncul di depan kita? Kita akan bahas apa peran atau sikap tangguh dan sabar kita dalam menghadapi tantangan ini. Teman-teman, mungkin juga ada banyak di antara kita yang sudah bosan mendengar kata tangguh, sabar, sudah sabar saja, sudah yang sabar, kita harus tangguh. Tapi bagaimana caranya? Kayaknya tidak mungkin dalam kondisi seperti ini saya diminta untuk tangguh. Saya diminta untuk sabar. Nah, teman-teman, disinilah persoalannya. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita itu yang terpenjara oleh mindset atau oleh percaya kita sendiri. Minggu kemarin, Dr. Yudi sudah membahas tentang percaya sistem. Self-limiting belief. Satu mekanisme yang ada di dalam pikiran kita. Nah, belief sendiri, apalagi kalau ini belief yang menghambat, maka kita menjadi apapun kita bisa jadikan persepsikan hal yang negatif. Contoh saja, anggapan bahwa saya itu tangguh kalau saya punya power, saya punya uang, saya punya koneksi, saya punya ini, punya itu, kalau saya punya ilmu, dan sebagainya. Banyak orang masih beranggapan bahwa tangguh itu sesuatu yang kita ambil dari luar, kita masukkan ke dalam diri kita. Maka itulah kemudian orang merasa bahwa bagaimana saya bisa tangguh? Sumbernya itu dari mana? Dari luar itu sudah saya nggak dapatkan. Nah, itu permasalahannya. Karena belief bahwa ketangguhan itu berasal dari luar. Belum lagi kita mendengar kata-kata istilah, sabar itu ada batasnya. Seringkah teman-teman mendengar kata itu? Sabar itu ada batasnya. Jadi, melama-kelamaannya nggak kuat. Nah, ini juga satu persoalan tersendiri, teman-teman. Kenapa? Sabar itu bukan berarti kita diminta untuk menahan. Nah, ini pemahaman sabar adalah menahan. Menahan supaya kita itu tidak emosi, tidak marah, tidak kecewa, tidak sedih. Ini juga satu kendala akhirnya. Menjadi self-limiting belief. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan, kita seolah-olah menjumpai jalan yang buntu. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya, ya tadi, tindakan kita adalah pasrah. Pasrah atau melawan atau menyangkal. Oke, nah, terus gimana ini? Jadi, sebetulnya begini, teman-teman. Sumber ketangguhan dan kesabaran yang langgang, ini menurut guru kita, Minjurin Poce, di dalam sebuah tulisan saya membaca, beliau mengatakan bahwa sifat sejati dari kesadaran kita itu adalah sumber ketangguhan dan kesabaran yang langgang. Jadi, sebetulnya, ketangguhan dan kesabaran yang langgang, yang tidak ada batasnya itu tadi, itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena itu adalah sifat sejati dari kesadaran kita. Jadi, di dalam kesadaran sejati, kita inilah, di situ kita mengalami yang namanya tangguh dan sabar tadi. Jadi, bukan dari sesuatu yang dari luar, tetapi sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, ini ada satu fakta bahwa kalau kita bicara soal awareness, kesadaran, seperti tadi Mbak Dila menuntun kita di dalam meditasi, cukup disadari saja. Cukup disadari saja. Apa-apa, cukup disadari saja. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita nggak perlu membuat nafas kita itu jadi relax, jadi normal, jadi apa. Nggak usah. Ya, biarin saja. Cukup disadari saja. Kalau begitu, kesadaran ini apa sih? Kok bisa membuat kita menjadi tangguh dan sabar. Kesadaran itu diibarkan seperti langit. Langit itu, kita bisa tahu langit karena ada awan. Kalau kita lihat awan, awan itulah yang berubah-ubah. Tapi langitnya nggak akan pernah berubah. Awan silih berganti. Bentuknya yang lonjong, yang bulat, yang baik, yang bagus, yang jelek. Berubah-ubah. Tapi langit tidak. Itulah sifat kesadaran. Tidak pernah berubah. Kesadaran tidak terpengaruh oleh segala fenomena kehidupan apapun. Jadi di luar diri kita, terjadi apapun juga perasaan kita yang terseret, perasaan kita suka, tidak suka, tapi kesadaran tidak terpengaruh oleh perasaan tersebut. Yang dipicu oleh keadaan yang ada di luar diri kita. Jadi kesadaran itu bebas dari pengaruh. Kesadaran itu di luar rasa sakit. Di luar rasa senang, penderitaan, maupun kegembiraan. Tidak bisa hancur, ataupun dihancurkan. Tidak bisa mati, tidak bisa dihentikan, dan selalu ada bersama kita. Dan terakhir adalah kesadaran memberi stabilitas internal, terlepas dari keadaan apapun. Maksudnya adalah bahwa apapun yang terjadi di luar, yang membuat kita terkondisi punya pikiran yang positif, atau pikiran negatif, kemudian perasaan yang suka dan tidak suka, senang dan tidak senang, kesadaran ada di luarnya. Kesadaran itu bukan pikiran maupun perasaan kita. Jadi dia terlepas dari keadaan apapun. Maka rumusannya sekarang adalah bagaimana kita bisa tangguh dan sabar itu tadi, kita cukup dengan mengenali dan beristirahat dalam kesadaran itu sendiri. Dengan kita melakukan yang namanya mengenali dan beristirahat dalam kesadaran itu sendiri, ini kata kuncinya sebenarnya di sini, teman-teman. Yaitu mengenali dan beristirahat dalam kesadaran itu sendiri. Dengan kita melakukan itu, maka otomatis terlepas dari kondisi apapun. Otomatis karena kita itu sudah tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di luar, maka kita menjadi tangguh. Setuju ya? Kita menjadi tangguh, kita menjadi sabar dengan sendirinya. Kita tanpa perlu berusaha untuk menjadi sabar. Kita nggak perlu berusaha sabar, sabar, sabar. Nggak perlu seperti itu. Kita nggak perlu mengusahakan sabar. Karena sabar itu sudah ada di dalam diri kita. Cukup dengan apa? Kita mengenali dan beristirahat bersama kesadaran itu. Oke, kita sekarang praktek nih. Gimana kita melakukannya? Oke, kita akan praktek dan saya mengundang teman-teman untuk yuk kita melakukan yang mengenal dan beristirahat dalam kesadaran itu sendiri. Ini mungkin ada di antara Anda yang baru pertama kali ya atau baru sekali dua kali hadir. Yang dimaksud mengenal itu seperti apa ya? Oke, teman-teman. Saya contohkan gitu ya. Oke, kalau saya contohkan ya. Saya coba tepuk tangan ya. Saya menepuk tangan. Oke. Apakah Anda mendengar suara tepukan saya? Pada saat Anda tahu bahwa Anda mendengar tepukan itu, itu yang disebut mengenal. Jadi, mengenal apa? Ya, karena ada kesadaran, makanya Anda tahu. Kalau kesadaran itu tidak ada, tidak selalu bersama Anda, maka bisa jadi Anda nggak pernah, nggak mesti tahu kalau ada sesuatu. Jadi, itulah yang disebut mengenal. Mengenal berarti mengetahui. Tahu, tahu ada suara, tahu ada bentuk, tahu ada sensasi, tahu ada pikiran, tahu ada perasaan. Pokoknya tahu. Itulah yang disebut mengenal. Terus kemudian beristirahat di dalam kesadaran. Apa yang dimaksud dengan beristirahat di dalam kesadaran? Kalau teman-teman habis berolahraga atau bekerja cukup keras, kemudian merasa lega. Relax, tetapi tidak melamun. Walaupun relax, batinnya relax, tetapi tidak melayang-layang. Tidak lari sana, lari sini. Tidak melakuin apa-apa. Tidak berusaha untuk tenang, tidak berusaha untuk relax. Relax itu apa adanya. Secara alami, kejadian seperti itu saja. Beda dengan orang melamun. Orang melamun itu kelihatannya bengong, tapi pikirannya nggak tahu kemana. Itu melamun. Tapi ini beristirahat di dalam kesadaran, itu seperti orang itu bengong, tapi sadar, tahu. Tidak larut, tidak terhanyut oleh perasaan maupun pikiran. Itu yang akan kita lakukan. Oke, kita akan praktek. Saya mengundang teman-teman untuk mengambil posisi, menyiapkan posisi, postur tubuhnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Adila. Cukup dua poin saja yang perlu kita lakukan. Tegakkan tulang punggung, jadi tulang belakangnya tegak lurus. Tetapi relax. Poin kedua adalah relax. Bagi Anda yang belum terbiasa dengan mata terbuka, silakan matanya dibejamkan. Pelan-pelan. Oke, kita sekarang akan menghirup atau menarik nafas panjang melalui hidung. Tahan, tiga hitungan. Lepas lewat mulut. Ada jeda di situ. Di situlah kita beristirahat apa adanya. Setelah itu kita bisa bernafas secara alami. Kita lakukan ini sebanyak tiga kali. Kita mulai. Tarik nafas yang panjang. Tahan. Lepas. Tahan. 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 Bernafas biasa. Secara alami. Bawa kesadaran pada masuk-keluarnya nafas. Baik melalui hidung. Atau kembang kempisnya otot dada. Atau kembang kempisnya dinding perut. Kita lakukan lagi. Tarik nafas yang panjang. Tahan tiga hitungan. Lepas atau dorong lewat mulut. Tahan tiga hitungan. Tahan tiga hitungan. Di situ ada jeda. Bernafas biasa. Bernafas alami. Baik nafas itu halus. Ataupun kasar. It's okay. Tidak perlu dicari nafasnya. Cukup perhatikan. Hidung. Ujung hidung. Atau otot dada. Atau dinding perut. Sekali lagi. Tarik nafas yang panjang. Ada jeda antara ketika melepas nafas. Nafas melalui mulut. Dengan saat mengambil nafas normal pertama kalinya. Ada gap di situ. Anda cukup mengalaminya saja. Tidak perlu dicari. Tidak perlu diciptakan. Tidak perlu menciptakan. 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 Anda. Apakah itu suara? Kalau kebetulan suara yang Anda tahu, cukup disadari saja. Tidak perlu diikuti. Sadar dan kembali beristirahat. Ada pikiran yang muncul, bertahan, tenggelam. It's okay. Tidak perlu ditahan. Demikian juga dengan emosi. Emosi muncul, bertahan, tenggelam. Semua fenomena terjadi di dalam kesadaran kita. Oke, sekarang istirahatkan atau teristirahatlah di dalam kesadaran itu sendiri. Istirahat apa adanya, namun tidak terhanyut. Tidak perlu berusaha untuk beristirahat. Oke. Buat teman-teman yang matanya terpejam, silakan dibuka secara perlahan dan halus. Oke, cukup. Oke, gimana teman-teman? Apakah bisa mengikuti? Ya, kalau ada yang mau sharing untuk pengalamannya atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin masih ada yang bingung, di mana ya tangguhnya, di mana ya sabarnya itu ya. Mungkin ada yang masih mencari-cari, di mana tangguhnya, di mana sabarnya. Ya, selama kita masih mencari, maka kita masih terjebak pada pandangan bahwa tangguh itu sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Karena terbiasa. Jadi, yang disebut habitual mind. Kebiasaan berpikirnya itu seperti itu. Padahal ketika kita itu sudah di luar masalah, sudah di luar pikiran yang apapun, di luar fenomena-fenomena, yaudah. Artinya kan kita seperti orang main taiji. Dia tidak menggunakan tenaganya sendiri, tapi justru lembut, cuma malah itu punya tenaga yang sangat besar. Kita memang nggak ngelakuin apa-apa. Nggak berusaha untuk menciptakan tangguh, tidak berusaha untuk menciptakan sabar. Ketika kita sudah terbebas dari hal itu, ya, sudah. Nah, seperti tadi saya cerita, atau sampaikan tadi kan, bahwa apakah dengan tangguh dan sabar seperti ini, melalui mengenal dan istirahat di dalam kesadaran itu, kita menjadi otomatis tangguhnya itu bisa menyelesaikan masalah. Begini, teman-teman. Ketika kita terbebas dari fenomena-fenomena tersebut, kita tidak terseret, maka pandangan kita, pandangan batin kita itu menjadi jernih. Nah, disitulah pikiran kita bisa kita optimalkan untuk mencari solusi. Lawan katanya adalah saat batin kita ini carut-marut, itu nggak mungkin kita bisa menjumpai, atau mengamati, atau mengevaluasi, atau menganalisa permasalahan itu dengan jernih. Atau melihat masalah itu dengan jernih. Jadi, teman-teman, dengan seperti itu, maka dengan kita tangguh dan sabar tadi, dengan cara seperti ini, pandangan kita menjadi lebih jernih. Dan disitulah kita akan mudah untuk mencapai solusi. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan secara otomatis solusi datang. Dengan tangguh dan sabar, tiba-tiba persoalan keuangan datang. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita punya waktu beberapa saat untuk tanya-jawab. Ini dari Ibu Linda Setiat Maja. Pada saat mendengar instruksi, muncul pikiran. Sehingga instruksi yang didengar, jadi miss beberapa saat. Apakah ini distraction? Iya, pada saat Ibu tidak tahu, itu adalah terhanyut. Tapi momen, saat, ketika Anda tahu bahwa Anda terhanyut, di situ Ibu Linda sadar. Masuk ke dalam meditatif lagi. Dan memang seperti itulah latihan kita. Kita on-off, 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 terhanyut kembali, terhanyut kembali. Tapi nanti kalau ini dilatih terus, oleh Ibu Linda, oleh kita semua, maka kita akan menjadi terbiasa dengan kesadaran itu. Kalau sekarang ini, kita terbiasa dengan terhanyut. Kalau kita latih, kita akan menjadi terbiasa dengan sadar. Teman-teman yang mau share juga silakan ya, bisa raise hand. Tidak mesti nanya, tapi mau sharing juga oke. Biar kita bisa saling belajar ya, Pak Hema. Boleh lewat kolom share, boleh raise hand, nanti kami ambil. Terima kasih. Betul sekali. Karena di sini tidak ada istilah yang senior, yang sudah jalan duluan, itu pasti lebih canggih, lebih hebat. Tetapi kita di sini yang paling utama adalah latihan. Siapapun juga. Latihan, latihan, dan latihan. Kuncinya adalah latihan. Oke. Kalau tidak ada, kita akan coba lagi latihan ya. Kita akan praktek lagi ya, supaya mungkin lebih merasa. Oke, tapi sebelum saya masuk lagi, ada enggak yang tidak mengerti atau masih sulit untuk ini? Maksudnya apa sih? Mungkin ada instruksi-instruksi yang membuat teman-teman itu jadi, ini diminta apa sih? Diinstruksikan untuk melakuin apa sih? Sebelum saya masuk ke ininya. Oke. Ini dari Felicia SLC. Apakah kesadaran sama dengan kepekaan indera? Beda. Kesadaran dengan kita sadar, maka indera kita menjadi lebih peka. karena jernih. Jadi kepekaan indera itu akibat. Akibat dari kita berada dalam kondisi yang sadar tadi itu. Berkesadaran. Oke. Kita akan latihan lagi. Kita manfaatkan waktu yang kita ini. Nah, ini ada lagi. Ini dari sharing dari S21 Ultra. Milik mulia. Hati yang damai, pernafasan yang teratur, akan membawa kita ke dalam suasana kesadaran yang tangguh. Oke. Saya enggak tahu ini maksudnya bertanya atau memberikan sharing, tapi ada kalimat yang menarik di situ, pernafasan yang teratur ya, Mbak Adilai? Iya. Hati yang damai, pernafasan yang teratur, akan membawa kita ke dalam suasana kesadaran yang tangguh. Oke. Nah, disinilah uniknya, teman-teman ya. Bahwa kita untuk mengenali kesadaran, justru kita tidak bergantung pada hati yang damai atau pada pernafasan yang teratur. Mau nafas teratur, mau tidak, mau hati yang lagi galau, mau damai, semuanya oke. Semuanya oke, maksudnya oke itu bisa kita pakai, kita gunakan sebagai pendukung untuk mengenali kesadaran. Jadi yang perlu kita garis bawah di sini adalah kegiatan kita di sini itu mengenali kesadaran kita, mengenali yang tahu. Yang tahu. Nah, untuk apa kita bisa mengenali yang tahu? Ya tadi di dalam slide ada penjelasannya bahwa dengan kita mengenali yang tahu, kita bisa secara pengalaman yang kita alami adalah batin kita menjadi lebih stabil. Karena kita berada di dalam kesadaran. Bersama kesadaran, sorry. Kita bersama dengan kesadaran itu. Tetapi kalau kita tidak bersama kesadaran, walaupun kita relax, kita bisa saja terhanyut. Kita bisa saja terhanyut. Maka itu mengenali kesadaran berbeda sekali dengan relax yang pada umumnya mendengarkan musik, kemudian kita jadi relax, hati yang tenang. Nah, itu bukan seperti itu. Maksud dari meditasi atau mengenali kesadaran. Jadi mengenali kesadaran, apapun suasana hati kita, it's okay. Ini ada pertanyaan dari Kelvin Sun. Apakah kesadaran itu sama dengan atensi penuh pada batin? Oke. Atensi penuh di sini, ini hati-hati. Pada tahapan awal atau pada tahapan tertentu, bisa iya. Tetapi kesadaran atau awareness itu lebih dari sekedar perhatian penuh tadi itu. Karena kalau perhatian penuh yang dimaksud di sini adalah fokus, itu bukan tidak dimaksudkan di sini sebagai meditasi. Karena kalau kita fokus pada satu hal, itu membuat kita jadi tegang, konsentrasi, malah ini bisa kita menjadi tidak sadar dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena kita itu terkunci di situ. Sama seperti yang pernah Dr. Yudi berikan contoh, seperti orang operasi. Karena dia itu terlalu fokus, konsentrasi, maka bisa jadi dia terkunci di situ. Tapi yang dikatakan sebagai mengenali kesadaran atau meditasi, itu lebih luas daripada itu. Jadi kita tidak perlu sampai fokus pada satu titik, maka itu mau ada pikiran datang, pergi, kita tahu semuanya. Ada perasaan muncul, jadi berubah-ubah, itu oke. Tidak ada masalah. Bedanya dengan perhatian penuh itu di situ. Pak Hema, satu pertanyaan terakhir. Kembali latih ya, perhatian penuhnya itu apa maksudnya, definisinya. Kita latihan dulu. Pertanyaan terakhir ya. Pak Hema, kalau boleh? Satu terakhir ya. Ini dari Pak BR Yuwono. Kenapa nafas tidak teratur? Apa baru pertama? It's okay. Nafas tidak teratur, banyak hal yang menjadi sebab. Tapi kita tidak perlu menjadikan itu sesuatu kendala. Loh, nafas saya kok nggak teratur. Tahu kalau nafasnya tidak teratur, itu adalah meditasi. Anda berada di dalam kesadaran Anda. It's okay. Tapi kalau ditanya, apa sebabnya kalau nafasnya bisa tidak teratur? Mungkin ada faktor-faktor lain. Faktor fisik, atau faktor-faktor mental yang lainnya, membuat nafas itu menjadi tidak teratur. Tetapi apakah dengan seperti itu, tetap kita bisa bermeditasi? Tetap bisa. Karena itu juga bisa dipakai sebagai objek meditasi Anda. Tahu kalau nafasnya itu naik, turunnya itu kasar, atau naik turunnya lembut, cepat, atau lambat. Itu tahu semua. Karena yang penting kata kuncinya adalah tahu. Knowing. Oke, kayaknya kita tinggal waktu cuma 2 menit. Tidak apa-apa ya. Coba apa namanya. Tegak luruskan tulang belakang, tulang punggung Anda. Dan tetap relax. Kalaupun tidak bisa relax, tidak apa-apa. Ijinkan saja tubuh tidak bisa relax. Isirahatan batin kita dalam kesadaran Istirahat apa adanya. Tidak perlu melakukan apa-apa atau usaha untuk beristirahat. Batin beristirahat tetapi tidak terhanyut. Tidak masalah. Apakah ada perasaan yang tidak menyenangkan atau pikiran yang tidak menyenangkan. Itu oke. Yang namanya pikiran ya memangnya seperti begitu. Berubah-ubah. Demikian juga dengan perasaan kita. Oke. Cukup. Oke, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan seperti itu kita bisa berlatih bersama. Acara akan ditutup dengan dedikasi penutup oleh Mbak Dila. Oke, sebentar. Ini kalau teman-teman berkenan untuk men-support kegiatan kita. Silakan bisa transfer di BJA dengan nomor tertera Yayasan Terkar Indonesia. Oke. Silakan mari teman-teman kita dedikasikan apa yang kita lakukan ini. Manfaatnya yang kita terima. Kita dedikasikan pada siapa saja. Terutama pada saudara-saudara kita yang lagi konflik di Rusia dan di Ukraina. Silakan Mbak Dila. Terima kasih Pak Hema. Terima kasih teman-teman. Mari kita dedikasikan semua kebaikan latihan ini tidak hanya untuk diri kita tapi juga semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik semuanya Terima kasih banyak sudah hadir Terima kasih Pak Hema Sampai bertemu di minggu depan Terima kasih Terima kasih teman-teman semua Terima kasih Pak Hema Terima kasih Pak Hema Terima kasih Pak Hema Terima kasih Pak Hema Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Hema Terima kasih Pak Hema Terima kasih Pak Hema Terima kasih Terima kasih Selamat malam sehat semua Malam ini bagus sekali Semoga bermanfaat Bagus, makasih Makasih ya Pak Hema Terima kasih Pak Nila, terima kasih ya Selamat sama Bagus loh, hari ini Pak Nila Cakep banget Setuju Kayaknya umurnya bukan bertambah Tapi tambah mundur ini Secara sadar Eh, di-stop dulu recordingnya Terima kasih Pak Hema Terima kasih Oke, sampai ketemu Di latihan yang lain Tetap semangat berlatih Baik Pak Hema Ya, bye-bye Saya pamit dulu ya teman-teman semua Sehat selalu Dan ya, berlatih terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih